Jangan lupa ya tanah, kain dan baju Jangan lupa kain dan baju Jangan lupa Bukannya kain, kalau-kalau biru ya Bukannya kain, kalau-kalau biru Bukannya kain, kalau-kalau biru Dalam rangka acara nyorok Nyorok ke babak wali kota Depok Assalamualaikum Waalaikumsalam Kayak mateng dalam selampe Burung tiger di jog-jogan Saya datang baru nyampe bahwa ini sama rombongan antar sorogan Alhamdulillah Di kota Sintang menimba ilmu Ilmu arkeolog Untuk di dunia Selamat datang para tetamu Tamunya nyorok Kami bahagia Jog-jogan di Jagorawi Semeter jalan kaki Sorogan buat pabak wali Kita angkir makanan tradisi Alhamdulillah Alhamdulillah Mending Creme Buat dibagiin Creme buah dibuat rujak Ini rame-rame mau ngapain Tapi Alhamdulillah Ada yang botoh diajak Dari Padang ke kota Lampung Sampai di Lampung beli bubaya Kami datang meninggalin kampung Dan untuk mengusung seni budaya Lorong bumi tanpa ujung Pohon saga tumbuh di taman Kami rombongan datang berkunjung Moga Pak Wali juga berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kita hormati Bapak Bapak Wali Yang wakil Porung-porung-porung pindah Yang saya hormati Serta hadirin di rombongan kami Para Dewan Ibu dan seterusnya Saya menyatakan puji Serta subikiratullah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan rencana Bahwa puncak acara Kegiatan Lebaran Depok Adalah Nyorok Bapak Wali dan Cangwakil Kami datang ke sini Mudah-mudahan berkenan Dalam rangka mengusung budaya Depok Meskipun ada dua nilai Yang kita inginkan Dalam Lebaran Depok ini Yang pertama adalah Nilai-nilai Etika Dimana berkunjung ini Memberi kehormatan Kepada orang yang kita hormati Bukan hanya anak Kepada orang tua Murid dengan gurunya Tetapi rakyat dengan pemimpinnya Yang kedua yang kami usut Dalam budaya estetika Bahwa makanan yang kami bawa Adalah makanan-makanan Yang sudah dikenal Di masyarakat saat ini Hanya bagaimana proses pembuatannya Original Depok Ini yang kita akan tampilkan Mudah-mudahan ke depan Budaya Depok Atau kokot berbudaya ini Bisa memberikan konskribusi kepada pemerintah Khususnya di bidang pengembangan Bidang seni Terima kasih atas segala penerimaan Pak Wali Mudah-mudahan Dan kami datang ini Membawa manfaat Untuk kita semua Terima kasih Saya akhiri Saya akhiri sambutan ini Dengan satu pantun Beli tempayan ke pasar masyik Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini ada yang jawabannya Ini ada yang pantunnya Ini hanya nih Eklipik kentang pisang tepok Dibawa dari Jakarta Selamat datang Di tempat babak wali kota Depok Sambil menyambut dengan penuh cinta Alhamdulillah Terima kasih Ini kita sambut ini Alhamdulillah Pastinya Makanan Sorok ini Memulia ditunggu-tunggu Terima kasih Pak Kapores Pak Dandem Pak Ketua KPN Ketua Pengadilan Negeri Dan juga Ketua DPRD Mohon maaf Cing Imam Ada keperluan yang gak bisa ditinggal Jadi gak bisa hadir disini Sampain salam aja katanya Dengan senang hati Kami menerima Nanti Kayaknya bawa Bapak Jawa Rantang Minimal 20 Rantang Alhamdulillah Macem-macem Makanannya pastinya Terima kasih Selamat datang Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyerahan simbolis Seserahan dari Ketua Umum Kumpulan Orang Deput Purwudaya Diserahkan kepada Bapak Wali Kota Deput Tape rasanya manis Mudah-mudahan kita manis terus Amin Amin Mau mantin paduk lupa Terima kasih Lebih bapak ya Terima kasih semua Berikutnya Dari Ketua Pelaksana Kepada Ketua DPRD Kota Depok Simbolik Ketua Panitia Meski di Depok Haji Ahmad Tentengannya aja Haji Ahmad Lah ini orangnya ini Ini orangnya Tentengannya Tentengannya Tentengan Bapak Haji Ahmad Meski di Depok Kita bisa nonton Reok Reok Ponorogo Hiburan Hingar Bingar Ini sekepok Buat imbalan nyorok Nyorok segona Duit bikin cengar Insyaallah Wajib Harus Nara Harus 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 belum siap belum siap sebelum kita walik yuk ternyata berikutnya Ketua Dewan Sekolah Kiayi Haji Syihabudin Ahmad kepada Bapak Kapolres Kota Depok Pak Kapolres dapat rantang dari Kiai Bapak Kapolres Kota Depok terakhir ayam walik jalannya laju jalan-jalan ketengah sawah jalan berundung ketengah sawah Pak Wali orangnya lucu kalau manteng mungkin ketawa ya terima kasih jadi ini kan saya dengar kemarin ada ngaduk dodok ini biar enak biar uangnya duitnya udah dibayarin dong jangan langsung kabur kita makan-makan sama-sama dulu cerita-cerita cerita gimana tradisi ini dan bagaimana melestarikannya manfaatnya untuk apaan gitu ya terima kasih silahkan Assalamualaikum artinya nyorok sendiri itu menghantarkan makanan jadi gini ada nyorok ada ngejot ada nganterin ada tiga itu ada tiga tahap tiga tiga ini kalau nyorok khusus buat penggede-penggede Oh ya kalau ngejot di bawah penggede misalnya kalau ini wali kota ngejot tuh camat durah itu ngejot kalau mandor terus orang tua saudara-saudara lebih tua itu anterin nganterin namanya itu tiap hari raya itu ada dan momen ini kita angkat karena ini kan depoknya jadi kota sekarang anak-anak kita ini udah nggak ada yang bawa makanan mateng gitu ya makanan depok makanan depok itu kan bulan puasa eh lebaran kalau nggak ada opor ayam kagak kacing ikannya gue harus ikan kebo bukan daging bukan sumur kebo bukan daging kebo ikan kebo namanya gitu ya sama kebo di daging cuman orang depok bilangnya ikan kebo bukan daging kebo iya itu ikan ayam ayam bilang ikan orang depok gitu ya Nah kita nganterin ikan ayam opor yang kampung diopor lupa mancil ikan depok kemuara cakep eh hati-hati loh ada buaya hahaha kebarang depok bukan sekedar hura-hura nah tapi untuk menestarikan warisan budaya cakep saya kira itu aja oh udah enggak dukungan dukungan disporiata dukungan dukungan disporiata dalam budaya istrikan budaya intinya ini dalam konteks menestarikan warisan budaya ya jadi budaya itu dalam perspektif visi misi kota dupok bukan biasa tidak seni tapi lebih tetap ada karakter selain seni ya ada bahasa juga seni karakter tradisi ini semua harus kita kembangkan dan kita konsen untuk dukungannya ini dari awal kita duitnya anggarannya ini program bisa ke pariwisakan luang disporiata dalam konteks mengangkat tradisi kan banyak nih lebaran depok sunata nanti itu ada saatnya saya pengen ini bahkan dijadikan apa namanya ajang di tingkat nasional jadi kita kenalkan kita bahwa kita dalam orang depok itu bukan organisasi politik dulu sejarah dibentuknya oleh para pendirinya itu memang lebih berorientasi kepada budaya cuman memang mungkin nggak bisa dilepaskan ya dari apa namanya umpah kambing kalau politiknya di kota depok ya memang setiap berdirinya agak sedikit seru lah makanya kemarin ketika di pilihan ketua lagi ya tidaklah saya ingatkan dalam tempat saya jangan terpengaruh dengan umpah-umbang politik ini under track aja gitu kalau masalah politik tapi dalam pilihan bebas demokratis tapi jangan sampai organisasi yang di bawah kalau orang-orang lain silahkan ke arahan saya makanya dari awal sudah diarahkan pada program program pelestrian muda pertama kali program yang konkret real ya kekodak mereka penyusunan bahasa itu sudah ada lalu mereka gotong royau secara supaya beberapa sponsorship juga membuat semacam kampung atau rumah budaya-budaya rumah panggung ya yang ada di Rapa Danuk makanya tanah tidaklah gitu nah itu nanti dan kolot juga saya minta di lehalitas formalnya itu diurus ya badan hukumnya agar apa agar nanti bisa bermitra dengan siapapun khususnya oleh pemerintah itu sih nanti kedepannya juga yang sudah beberapa yang akan dilakukan masa lebaran Perang Depok dan juga pengantin sebab memang juga sudah ada peraturan wali kotanya tentangnya perang-perangkat angkana SK setelah keputusan wali kota tentang pakaian sehari-hari dan juga pakaian pengantin pengantin apa pakaian deskap dan beberapa tempat-tempat sekarang masih dipelajari kaji untuk dijadikan tempat-tempat budaya yang memang asli dari depok terkait dengan tadi apa berbaraan Depok itu sendiri yang esensialnya seperti apa iya esensinya adalah silaturahim masyarakat warga dengan para pembuka atau tokoh-tokoh masyarakat di atas kecamatan kota atau provinsi itu namanya nyorok intinya bahwa sama hantaran kalau sesama warga masyarakat itu namanya hantar-hantaran itu biasa ini seperti itu filosofinya ya silaturahim silaturahim cuma karena ini adalah apa namanya dianggap tokoh besar gitu barangkali itu ada budayanya ketika dihantar makanan gitu semacam sebagai orang tua lah gitu sebagai orang tua mereka kita ganti uang imbalannya gitu uang imbalan tadi sebagai simbol aja gitu seharusnya dalam budaya aslinya itu ketika dikasih duit ya terpulang nanti saya bilang lebih enak lah kalau sedikit dijelaskan dan juga ada makan-makan bersama ditambahkan aja ya kenapa nyorok ini tidak seminggu sekali saja bagus sekali itu setuju oke untuk ini jambung air, buah gedondong ha kalo cair, bawih ainsi, bawih dong kPA luar Terima kasih.